jumpa lagi rekan trader indonesia dimanapun berada kembali lagi bersama saya maurik di acara analis harian kita pada hari ini hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 rekan trader seperti biasa kembali lagi saya membawakan analis harian kulit buat rekan trader semuanya dengan maksud agar rekan trader ini bisa setidaknya mengetahui apa yang sedang terjadi pada pasar setelah itu setelah analis harian yang saya bawakan ini bisa menambah wawasan rekan trader bisa menambah referensi buat rekan trader semuanya agar bisa sukses dalam trading bersama saya maurik dari amarket analis amarket kita akan memulai analis harian kita pada hari ini dan seperti biasa rekan trader tema kita hari ini adalah bagaimana pergerakan dolar menjelang rislah FOMC yang akan dilakukan pada hari Kamis dini hari nanti kalau rekan trader lihat di sini ya sabar saya lihat dulu nah oke akan terhadap lihat di kalender ekonomi nanti pada hari Kamis dini hari pukul 2 00 waktu Indonesia bagian barat ya besok pagi itu adalah pertemuan FOMC dan seperti biasa pertemuan FOMC ini dia membahas tentang bagaimana pergerakan perekonomian Amerika apa saja yang diambil kebijakan apa aja yang diambil ya agar perekonomian Amerika ini bisa berjalan dengan baik dan benar dan seperti biasanya rekan trader di rislah-rislah yang terjadi biasanya yang paling penting disitu adalah bagaimana pasar Hai atau pemain ekonomi investor menunggu pengumuman kenaikan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan atau statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell Hai seperti yang kita tahu bahwa pada bulan kemarin kenaikan tingkat suku bunganya masih tetap 75 BP ya banyak yang walaupun Jeremy Paul udah bilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan sedikit diperlambat sebelum pertemuan FOMC tapi di pertemuan FOMC semua itu berubah lagi pengetatan lagi kenaikan tingkat suku bunga menjadi 75 BP lagi halkus lagi ya inilah yang membuat kenapa dollar punya kecenderungan untuk sedikit mengalami penguatan walaupun tren yang terjadi pada dollar trader ya kalau lihat di sini bagaimana tren yang terjadi pada dollar Amerika adalah lebih banyak ke tren tren penurunan ya Rekan trader bisa lihat di sini ya udah trennya tren penurunan dan kalau Rekan trader lihat kemarin benar-benar how is dilakukan sehingga memang secara garis besar memang trennya ini agak sedikit mengalami kenaikan tapi bagaimanakah terjadi pada bulan ini nah kalau Rekan Rekan trader lihat ya ini selama ini udah tingkat tertingginya di sini dia turun November oke Desember agak naik lagi turun nah ini sekarang bulan Desember ya kita bulan Januari kita akan lihat apakah tren ini akan mengalami kenaikan dan kalau kita lihat Rekan trader kembali lagi saya mau saya mengulang sekali lagi bahwa pasar sekarang ini lagi melihat Rizla yang akan terjadi ya pasar melihat Rizla yang akan terjadi pada hari Kamis dini hari nanti tapi ya kemarin kalau kita lihat dolar menguat menjelang Rizla FOMC tapi hari ini benar-benar pasar wait and see walaupun kalau kita melihat Rekan trader bahwa ya walaupun kalau kita melihat bahwa pasar menunggu dan kita melihat bahwa pergerakan hari ini agak sedikit menurun dan ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh ya beberapa sebelum Rizla ini ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan di Amerika sana yang menyatakan bahwa kemungkinan besar pasar pun juga ya pasar pun juga berasumsi bahwa kemungkinan besar Haukis masih tetap terjadi dan 75 BP masih tetap terjadi ini artinya kemungkinan inflasi itu masih sangat kuat terjadi di Amerika sehingga FOMC dirasakan untuk masih tetap menaikkan tingkat suku bunga menjadi 75 BP nah kalau kita lihat Rekan trader ya akibat Rizla yang akibat akibat yang terjadi setelah pasar menunggu Rizla ini banyak sekali pergerakan yang terjadi ya misalnya dari euro USB banyak yang lebih wait and see dan mereka beranggapan bahwa kenaikan akan terjadi hal ini juga ditunjang oleh statement yang dilakukan oleh pemangku jabatan di bank Europe ya Central Europe bahwa euro pun juga untuk mengatasi inflasi mereka pun juga menaikkan tingkat suku bunga nah ini kalau kita lihat kenaikan tingkat suku bunga antara euro dan bank dengan the Fed ini akan membuat pergerakan ini akan sangat hati-hati Rekan trader ya benar kalau sempat banyak kenaikan tingkat suku bunga sehingga membuat kenaikan dolar artinya kan akan berpengaruh sangat signifikan terhadap gold dan lain-lain ya dan kalau kita lihat di sini pasar memang benar-benar kalau masalah gold ini kita lihat dengan seksama karena gold ini sangat tergantung dengan walaupun sangat tergantung dengan dolar tapi gold ini sangat tergantung dengan kebijakan yang terjadi di Cina nah kalau untuk masalah gold ini lain masalah gold ini lain ya oleh karena itu kita akan lihat bahwa pergerakan ini masih saja tetap terjadi dan kalau kita lihat pada hari ini Rekan trader kalau kita lihat pada hari ini ya dari informasi-informasi yang saya baca hari ini kita lihat bahwa sentimen pasar sehari ini sangat berubah dan sangat menjadi hati-hati menjelang risau FMC misalnya contohnya minyak turun ya saham-saham pun juga wait and see terjadi penurunan karena mereka akan menunggu sampai mereka akan menunggu sampai Rizla ini pertemuan ini dilaksanakan dan statement akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell ya nah ini dia ini dia tapi menjelang Rizla Rekan trader harap diperhatikan bahwa menjelang Rizla harap diperhatikan dengan saksama bahwa yang menjadi panduan utama menjelang Rizla itu adalah nanti pada pukul ya 22-0 waktu ini sebagian barat ada indeks pembelian ya manajer pembelian ya manufaktur ISM PMI ISM nah kalau kita lihat di sini Rekan trader ya kemungkinan besar kalau kita lihat di sini ya Rekan trader ya kemungkinan besar dia ini agak sedikit mengalami penurunan dan memang itu sudah dipersudah dipertimbangkan dengan matang ya nah pada Rizla ini ya terjadi penurunan sehingga dia agak sedikit ya dia agak sedikit melihat arah pergerakan dolar ke depan karena kalau kita lihat juga memang harus ya pembelian IPM manufaktur ini harus memang agak sedikit mengalami penurunan nah dan kalau kita lihat Rekan trader bahwa investor sangat berhati-hati kadi karena pasar tenaga kerja yang sangat ketat di Amerika Serikat sehingga bisa membuat tekanan inflasi semakin menguat ke depan ya oleh karena itu Rekan trader kita lihat bahwa salah satu faktornya adalah ini salah satu faktornya adalah nilai dari PMI ini ya dan kalau kita lihat pada minggu ini dengan dirilisnya PMI ini akan jatuhkan pada hari Rabu nanti ya hari Rabu pada pukul 22 lewat 22.00 ya jam 10 malam kita bisa lihat bahwa keputusan untuk menurunkan ya suku bunga akan berdampak juga sangat signifikan terhadap aktivitas manufaktur nah oleh karena itu kemungkinan besar ini akan 48,5 ini kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami penurunan nah oleh karena itu Rekan trader sekarang pasar benar-benar tertuju terhadap PMI sebelum masuk ke WMC nah ini dia sorry 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 ini saya tidak tunjukin sorry ini 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 nah ini dia saya sudah tunjukin nah Rekan trader bisa lihat ya ini ini nah ini dia PMI nah ini dia 48 ya bulan kemarin 49 sebelumnya 49 sekarang 48 ini sangat berpengaruh kan trader dan memang ya terlepas dari nilai dari indeks manajer pembalian ini dia sangat berdampak pada dolar Amerika Oleh karena itu kalau saya melihat di sini bahwa pergerakan dari dolar Amerika ini dia masih tetap stabil dan dia akan terus bergerak diantara 104 ya dia akan terus bergerak diantara 104 ya kalau kita lihat di sini mana aneh dia dia akan terus bergerak diantara 104 nah dan wait and see benar-benar akan menunggu sampai terjadi rislah pertemuan yang akan diadakan ya tapi sebelumnya sebelum riset pertemuan tersebut FOMC PMI lebih dulu ya masyarakat menunggu setelah itu melihat rislah dan setelah itu akan ditutup pada hari Jumat nanti dengan laporan dari non-fam payroll ya oke rekan trader demikianlah analisa yang saya bawakan pada kesempatan kali ini tema kali ini dan setelah ini kita akan coba masuk langsung ke analisa harian teknikal kita dan seperti biasa rekan trader kita masuk ke indeks dolar Amerika oke rekan trader untuk masalah indeks dolar Amerika telah saya bahas pada hari ini kecenderungan memang dia agak sedikit mengalami beris penurunan ya dan kalau kita lihat disini rekan trader saya lihat disini oke nah kalau saya lihat disini kecenderungannya dia akan mencoba mengalami penurunan kita akan lihat tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di 103.996 walaupun saya masih bisa bilang bahwa tingkat penurunannya itu yang paling terendah menurut saya dia akan mencoba sampai di 104 ya dia akan mencoba sampai 104 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan saya berasumsi kenaikan dia itu yang paling maksimal itu akan terjadi sampai daerah sini nah oleh di 104.340 ya 340-an lah sinilah 347 lah oleh karena itu rekan trader saya bisa bilang bahwa pergerakan hari ini akan terjadi di sekitaran sini antara 103.996 sampai 104.341 tapi tidak tertutup kemungkinan rekan trader dia pun juga bisa turun sampai di nilai terendah disini 103 103.742 semoga tergantung dari hasil yang akan terjadi PMI nanti ya segala sesuatu bisa terjadi rekan trader segala sesuatu bisa terjadi saya tidak menurut kemungkinan dia bisa turun sampai di titik paling terendah 103.742 oke kita akan coba masuk ke EURUSD bagaimanakah pergerakan dari EURUSD rekan trader untuk EURUSD sudah sangat jelas kita lihat disini bahwa EURUSD pola pergerakannya adalah kebanyakan dia lebih akan menuju bulis ya karena penurunan dolar ya dan kalau kita lihat disini dari rentang waktu 1.0535 sampai 1.05796 kita akan lihat bagaimana ke arah pergerakannya menurut saya dia masih bisa naik ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level tertinggi rekan trader setelah kemarin penurunan yang sangat dahsyat dari 1.06 sampai turun menuju 1.05 dia akan berusaha untuk kembali menaik lagi dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan mencoba sampai di 1.06071 kembali lagi oleh karena itu saya berasumsi dengan pergerakan terendah yang akan terjadi 1.05445 nah disinilah disini ya nah ini dia asumsi saya seperti kayak gitu karena kalau saya melihat pun juga masih ada kemampuan untuk dia naik lebih tinggi lagi minimal sampai di 1.05922 atau paling maksimal di 1.06071 kalau kita masuk ke Pound Sterling bagaimana pola pergerakan Pound Sterling rekan trader untuk Pound Sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan Pound Sterling pada hari ini pada prinsipnya Pound Sterling ini dia sama dengan indeks dolar Amerika Uncle Sam ya kita akan lihat bahwa Uncle Sam dolar atau Pound Sterling Pound Sterling ini kemungkinan besar dia akan mengalami kenaikan dan kalau kita lihat dengan tendensi hariannya dari 1.19518 sampai 1.20021 saya bisa memberikan sedikit analisa bahwa kemungkinan untuk naik masih sangat kuat dia akan kembali menuju ke level 1.20332 karena dia sempat dia sekarang menyentuh di 1.2009 menurut analisa saya dia masih bisa naik lagi maksimal kenaikan dia itu sampai di 1.20332 dan apabila terjadi penurunan saya berasumsi bahwa dia akan turun sampai di 1.19634 nah ini dia saya lihat nah ini dia ini ini pergerakannya cuma di sekitaran sini aja kan tapi saya tetapi yakin dia akan naik terus ya minimal dia akan naik itu sampai di level sini minimal minimal dia akan naik sampai di level 1.20131 1.2 lah 1.2 ke atas ya oke kita sekarang masuk ke gold bagaimanakah gold rekan trader semuanya untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold gold menembus tinggi samudera tinggi luar biasa banget gold sudah sangat luar biasa tingginya sudah 1.851 ini kenaikan sangat dasyat rekan trader semuanya dan kalau saya lihat di sini rekan trader masih punya kemampuan dan dia bisa sampai ke saat 1.854 oh masih bisa ini menurut saya dia masih bisa punya kemampuan sampai 1.854 nah ini harap diperhatikan oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini gold akan terbang tinggi benar-benar terbang tinggi dengan analisa apabila terjadi penurunan dia akan ke 1.836.45 ini gold ini luar biasa tingginya nih dia akan naik nih luar biasa tingginya gold pada hari ini ya 1.836 jadi pergerakannya dari 1.836.45 sampai tertingginya menurut analisa saya dia akan mencapai 1.854 oke kita masuk sekarang ke USDN Jepang bagaimanakah pergerakan dari USDN Jepang rekan trader nah untuk USDN Jepang kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensinya jelas beris rentangnya dari 130.517 sampai 131.434 dan kalau kita lihat disini rekan trader saya bisa bilang bahwa beris ini masih sangat kuat masih sangat kuat minimal menurut saya beris ini dia akan sampai di level sini minimal ya minimal saat 130.161 dan yang paling terendah 129 oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya jadi saya mengidentifikasikan bahwa pergerakan dia pada saat ini beris ini dia akan bergerak dari 129.952 sampai 131.262 oke rekan trader semuanya demikianlah analis seharian kita pada hari ini dengan tema-tema yang sangat luar biasa saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bermanfaat untuk rekan trader menambah wawasan menambah referensi untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader pada hari ini secara fundamental maupun secara teknikal akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati